Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di akang casto dan di video kali ini saya mau sharing bagaimana caranya menghilangkan iklan di miui 14, 13, 12 ataupun semua handphone xiaomi ataupun handphone android semuanya gitu emang, jadi bagaimana caranya untuk menghilangkan iklan yang terbaru seperti biasa kita intro dulu oke teman teman jadi bagaimana caranya menghilangkan iklan di beberapa aplikasi contohnya itu di handphone xiaomi jadi bawaan handphone xiaomi itu biasanya di keamanan seperti ini, itu suka ada iklan lah, seperti ini ini muncul iklan terus ada beberapa lagi di unduhan di file manager itu kadang suka muncul iklan gitu, entah itu di tema ataupun di pengunduhan gitu biasanya kan kalau habis kita install aplikasi apa itu biasanya suka muncul iklan, nah jadi bagaimana untuk caranya kita langsung aja pertama kita ke aplikasi-aplikasi yang mendukung iklan biasanya yang ini ya kalau untuk di handphone xiaomi itu ada di keamanan biasanya disini kita tinggal klik aja titik 3 di atas yang ini nih yang bulat settingan terus scroll paling bawah disini ada terima rekomendasi disini kalian bisa checklist aja kayak gini di non aktifkan terus kembali kita coba untuk pembersih ini nah disini ada settingannya lagi nah disini muncul iklan kita kesini lagi settingan terus terima rekomendasi kita matikan kita kembali lagi kita dioptimalkan kita klik lagi pengaturan disini udah gak ada kita coba yang ini pindah keamanan 7 kita klik pengaturan lagi kita cari terima rekomendasi itu di non aktifkan oke disini udah gak ada untuk di settingan sekarang kita lanjut ke file manager nah disini muncul iklan kita tinggal klik settingan yang ada disini titik 3 di pojok kiri atas tinggal klik agak susah gak kliknya disini ada settingan klik settingan disini apakah ada terima rekomendasi untuk berkas tersembunyi kita kita nyalakan disini terima rekomendasi gak ada ya berkas disini gak ada terima rekomendasinya gak ada disini kita tinggal kembali disitu iklannya masih ada ya nih di file manager ini masih ada karena ini tuh belum finish tuh ini masih ada kita tinggal kembali dulu biasanya ada di pengunduhan ya tadi di ini udah ada di musik juga biasanya suka ada teman-teman nah kita klik aja semua disini settingan klik setelan mis salah settingan terus setelan kita cari terima rekomendasi itu di non aktifkan disini tidak ada setelan lanjut nah kita cari paling bawah biasanya tampilkan iklan disini kita non aktifkan terus kembali punya aplikasi aplikasi yang sekiranya ada iklan disitu ada settingannya terima rekomendasi itu di non aktifkan oke biasanya di pengunduhan suka ada coba kita klik aja pengunduhan oh gak ada ya oke mungkin disini udah semua tinggal cara yang terakhir kita tinggal pergi ke setelan disini lalu disini cari aja dns pribadi klik aja dns pribadi kayak gini nah belum fokus ya fokusin dulu nah terus dns pribadi disini posisinya mati lalu kalian nama hotspot penyedia dns kalian ubah ke ini lalu kalian tinggal isi yang kayak gini dns adguar .com nah kayak gini kalau udah disimpan kalau udah tinggal kita simpan nah sekarang kita akan cek ya iklannya biasanya tadi di file manager masih ada iklannya sekarang kita cek di file manager oh bukan ini masih ada iklannya bentar berarti disininya settingannya belum setelan tentang oh ini ditentang setelan tentang terus terima rekomendasi kita nonaktifkan kayak gini oke nah sekarang kita coba cek file manager nah sekarang udah gak ada iklan ya sekarang tinggal ke setelan eh keamanan di keamanan juga sudah tidak ada iklan coba kita tinggal klik membersih disini nah biasanya suka muncul iklan tapi disini udah gak ada coba kita cek pengaturannya lagi terima rekomendasi sudah di nonaktifkan biasanya juga di musik juga itu suka ada atau di pengunduhan suka ada nah sekarang di musik coba kita cari nah sekarang disini udah gak ada iklan ya di musik juga udah gak ada iklan di file manager juga udah gak ada iklan dan sekarang ini handphone xiaomi sekarang udah jadi bebas iklan gitu teman-teman jadi caranya cuman kayak gitu aja teman-teman oke jadi terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari sampai akhir semoga videonya bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk dicubre klik and share juga dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya dan saya catau pamit dan luar diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati